Intro Assalamualaikum pemirsa Hari ini kami akan membuat media tanam padi hidroganik Dengan perbandingan 5 banding 1 5 pupuk, 1 arang sekam Pastikan pupuk yang kita buat ini sudah jadi Biasanya kita membuat pupuk ini membutuhkan waktu 1 bulan sampai 2 bulan Dan indikasinya pupuk ini jadi Ini sudah tidak berbau Yang kedua, kalau kita masukkan tangan kita ke dalam ini Suhunya akan di bawah suhu tubuh kita Dan ini perbandingan ini sudah kita taruh semua Tinggal mengaduk Setelah pupuk dan arang sekam Kita campur sudah merata Langkah selanjutnya adalah Kita masukkan dalam 1 gelas air mineral Kalau betul-betulnya gelas ini adalah habis pakai Dan ukurannya ini kalau kita beli-beli di Joko adalah ukuran 16 Jadi campurannya kita masukkan ke dalam ada ini Kita isi penuh tetapi cuma kalau memaduk seperti ini Terima kasih Setelah pengisian media tanam pada gelas air mineral Gelas-gelas yang sudah berisi media tanam ini kita tata dengan rapi seperti ini Usahakan ini nantinya dapat sinar matahari walaupun tidak penuh Agar nanti pertumbuhan tanaman itu lebih cepat Langkah selanjutnya adalah penanaman bibit padi Padi yang akan kita tanam Usahakan sudah berkecambah seperti ini Tujuannya berkecambah ini Agar kita memastikan Padi yang kita tanam ini nanti akan tumbuh Dan kap yang sudah berisi media tanam ini Kita lubangi dengan kedalaman 1-2 cm Dan masukkan 3 biji padi pada kap ini Setelah itu kita tutup tipis-tipis saja Terima kasih Terima kasih Proses penanaman padi ini selesai Langkah berikutnya adalah penyiraman Penyiraman dilakukan sehari sekali Dalam waktu 7 hari Padi ini akan tumbuh Setelah ini tumbuh Tanaman ini siap untuk kita pindahkan ke instalasi yang sudah kita siapkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati